Intro Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Putri disini saya ingin mencoba berbagi kepada orang tua yaitu sebuah permainan matematika yang bisa diaplikasikan kepada anak yang bertujuan untuk meningkatkan minat menghitung dasar anak simak videonya baik-baik ya Intro Intro oke alat dan bahan yang kita gunakan kertas hps kain panel yang berbeda ukuran dengan kertas hps tersebut kerikil tutup botol bekas pensil dan lem bakar Intro Cara memerjakannya yang pertama kita lengketkan kain panel di atas kertas hps dengan menggunakan lem bakar tadi Intro masuk ke atas kertas hps yang pertama kita dapatkan informasi yang pertama yang tersebut kita potakan yang pertama itu kita 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 Hasilnya akan kelihatan seperti ini Kemudian kita lengketkan lagi Botol bekas di atas kain kanan Terima kasih telah menonton Nah selanjutnya Saya menuliskan angka sejajar di atas tutup botol tadi Kepada orang tua yang sedang memimbing anak Boleh menuliskan angkanya berurutan ataupun secara acak Nah di video kali ini Saya menuliskan angkanya secara acak Hal ini bertujuan Agar melatih kecederasan anak dalam menghitung Nah seperti ini Dan inilah Dan inilah Media pembelajaran anak Dalam menghitung dasar Nah disini Kita akan memperhatikan cara memainkannya ya Yang pertama Pada tutup botol yang pertama Ada angka 3 Nah berikian yang kita masukkan Harus sesuai dengan angka yang di atasnya Satu Dua Tiga Yang kedua Ada angka lima Maka yang kita masukkan juga sesuai dengan angka yang di atasnya Satu Dua Tiga Empat Lima Angka dua Satu Dua Angka satu Satu Angka empat Satu Dua Tiga Empat Nah menarik bukan Kepada orang tua yang di rumah Bisa mengaplikasikan ini Setiap anak mulai bosan dalam belajar ya Sekian video yang bisa saya berikan Semoga bermanfaat pada orang tua Apalagi pada masa pandemi ini Sekian Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih.